Apapun krim malam kalian dari varian Radian Acne milik DRW Skincare Tidak dianjurkan untuk menggunakan serum AHBHA Welcome back to my youtube channel Terima kasih teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini Jangan lupa ikuti channel ini dengan cara kalian bisa komen di bawah Untuk aku review apa terkait produk DRW Skincare Atau aku pengen review terkait apa nih, kalian bisa komen di bawah Jadi di video kali ini seperti judulnya Kenapa sih aku menjadi perhatian juga buat kalian Kalau menggunakan krim Radian Acne Khususnya krim malam juga, baik yang Acne maupun yang Brightening Itu tidak boleh digunakan dengan barengan dengan serum Atau serum yang juga lagi best seller juga adalah serum AHBHA Seperti ini contohnya serum AHBHA Yang sebenarnya memang jadi perhatian kita semua Sebelum kita menggunakan krim atau serum Kalian juga bisa memahami terlebih dahulu Salah satunya kalian bisa membaca kemasan yang ada di segel ini Yang belum dibuka Kalian bisa lihat terkait serum AHBHA Contohnya disini ada kegunaan Disamping sini ya, ini untuk kemasan baru di 2022 Teman-teman bisa lihat kegunaannya disini Untuk penggunaan serum Untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati di permukaan kulit Serta untuk melihatkan atau sehingga tampak lebih halus dan cerah Setelah menggunakan serum AHBHA Nah serum AHBHA ini digunakan itu Cara pakaiannya juga disini adalah malam hari Contohnya saya bacakan ya Teteskan sedikit di telapak tangan Lalu ratakan Kemudian dengan ratakan itu menggunakan jari ya teman-teman Terus gunakan pada malam hari Sebelum tidur Dan lakukan untuk penggunaan serum AHBHA ini Selama 2 atau 3 kali dalam seminggu Jadi serum AHBHA ini tidak diperkenankan Untuk dipakai sampai dari 7 hari dalam seminggu Atau setiap malam ketika kalian mau beristirahat Jadi kenapa serum AHBHA itu tidak boleh digunakan setiap hari Jadi serum AHBHA ini Ini fungsinya untuk exfoliating ya Atau exfoliating kalau biasa disebut Karena memang untuk mengangkat sel-sel kulit mati Dengan cara mengangkat setiap permukaan-permukaan kulit mati yang ada di kulit Dan biasanya memang menggunakan serum AHBHA ini Kalau kulitnya sensitif ada bahkan yang kering ya Langsung kering gitu kulitnya Nah kalau yang kulitnya langsung kering menggunakan serum AHBHA ini Aku sarankan kalian itu menggunakannya tipis-tipis aja Kalaupun kalian pengen untuk mengangkat sel kulit mati dengan cara exfoliating Jadi memang exfoliating atau exfoliasi itu di skincare sendiri Kalau di DRW itu ada yang namanya peeling gel ya teman-teman Nah tapi kalau misalnya peeling gel itu kan langsung dibilas Nah tapi kalau ini tidak ya Dan aku juga udah pernah buat review terkait serum AHBHA Kalian juga bisa lihat di video-video aku sebelumnya Itu aku bisa review untuk cara penggunaan serum AHBHA Nah yang jadi perhatian juga di video ini adalah Untuk penggunaan malam hari Kan malam hari itu biasanya kalian juga stok krim malam gitu ya sebelum istirahat Jadi untuk penggunaan krim malam Tidak dianjurkan untuk bersamaan dengan serum AHBHA Contohnya misalnya kalian habis cuci muka atau cuci wajah Terus kalian langsung menggunakan serum malam Atau kalian menggunakan serum AHBHA Dan selanjutnya langsung didobol dengan serum atau krim dari radian acne Nah abis sudah menggunakan serum Kalian itu tidak dianjurkan langsung menggunakan serum AHBHA Ataupun sebaliknya Kenapa tidak dianjurkan Contohnya ya ini radian acne krim malam Untuk radian sendiri ada 4 varian ya Radian acne Radian acne brightening teman-teman Terus kemudian ada radian glow Radian glow Dan ini ada radian brightening Radian brightening dari radian glow ini teman-teman Ini tidak untuk jerawat ya Jadi kalau teman-teman misalnya Sudah menggunakan krim radian brightening Yang biasanya untuk digunakan untuk flag Dan ini untuk kulit yang kering teman-teman Langsung kalian menggunakan serum AHBHA Nah ini tidak sangat dianjurkan teman-teman Apapun krim malam kalian dari varian radian acne Milik DRW Skincare Tidak dianjurkan untuk menggunakan serum AHBHA secara bersama Jadi yang benar seperti apa? Yang benar adalah Kalian bisa 1 hari Menggunakan radian glow Terus besoknya kalian menggunakan serum AHBHA Selang-seling begitu ya teman-teman Dan selanjutnya misalnya Kalian juga pengguna radian brightening Untuk kulit flag Kalian bisa menggunakan ini 1 hari Terus besoknya menggunakan serum AHBHA Lusanya kembali ke radian glow Dan lusanya lagi Besoknya lagi Menggunakan serum AHBHA Secara bergantian Dan serum AHBHA ini Hanya bisa digunakan 2-3 kali Dalam 1 minggu Kalau lebih dari 1 minggu Kalian menggunakannya 2-3 kali Bahkan lebih Bahkan setiap hari gitu ya Dampaknya apa? Dampaknya mungkin kulit kalian Bisa lebih sensitif Seperti kering Dan juga Atau gejala-gejala lain Yang mungkin bisa muncul Tanpa kita ketahui Atau tanpa kita sadari Itu efek dari menggunakan Ekstrimnya serum AHBHA Yang bervarian dengan Krim radian acne Nah segitu dulu ya teman-teman Video dari aku Dan aku juga mau tugasin Buat teman-teman nih Khususnya pengguna radian acne Dan radian acne brightening Kenapa sih aku pilih Radian acne brightening Dan radian acne Karena memang kedua varian ini Banyak banget yang menggunakannya Karena memang mayoritas Yang konsul tuh Biasanya mereka kendalanya tuh Jerawat, komedo Dan noda-noda hitam Yang akibatnya Bekas dipencet-pencet Seperti aku dulu gitu ya Jadi memang untuk penggunaan Radian acne dan radian acne brightening Itu memang cocok Bisa digunakan dengan serum AHBHA Dan mungkin juga ada yang menggunakan Acne 1, acne 2, acne 3 Itu bisa juga Kalau pengen kulitnya terlihat bersih Atau cerah Setelah menggunakan krim Tidak ada efeknya gitu ya Rasanya kok kulitnya masih rasa tebal gitu Atau juga masih banyak kotoran-kotoran Atau kulit mati Nah kalian bisa mencoba Untuk menggunakan serum AHBHA Nah sekian dulu video dari aku Terima kasih teman-teman Untuk video kali ini Sampai kejumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye ル attending Dal titik Bayi At Sampai Sampai